warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Nyalain video ya nanti kalau pas Pak Rahmat kuliah ya, sekarang gak apa-apa sama saya gak apa-apa karena saya juga gak nyalain tapi nanti nyalain Alhamdulillah kita masih diberi rahmat diberi rahmatan Pak Rahmat oleh Allah hari ini kita memasuki Ramadan hari ke-19 dan kita masih bisa mengikuti Ramadan ini dengan mencari ilmu ya, insya Allah di bulan Ramadan apapun yang kita lakukan, segala macam kebaikan itu akan berlipat ganda pahalanya termasuk ketika kita mencari ilmu itu adalah ibadah dan itu dianggap jihad ya, karena itu ketika kita mencari ilmu di bulan Ramadan insya Allah barokahnya akan semakin berlipat dan ini kita juga sambil ngabuburit ya jadi biar nanti selesai mulai kuliah langsung buka puasa gitu kan selamat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad yang telah memimpin kita ke jalanan kebeneran di lalu Islam jadi selama 3 pertemuan ke depan kuliah MPPL akan diisi oleh Pak Rahmat Pak Rahmat dari industri ya karena ini memang ada poin untuk universitas atau prodi ketika kita ada pemateri dari industri karena itu karena materinya ini adalah MPPL dan Pak Rahmat selama ini juga di dunia praktisi tentunya nanti mahasiswa bisa bertanya-tanya gitu karena bisa jadi yang kalian pelajari di kampus nanti ketika di dunia kerja gak dipakai atau mungkin ada keahlian lain yang tidak bisa didapatkan di kampus tapi harus kalian kuasai karena itu nanti akan di selama 3 kali pertemuan ke depan akan diampau oleh Pak Rahmat dan nanti untuk absensi Bu Erika akan share Google Form silahkan diisi dan setelah itu kalian akan dapat sertifikat dan sertifikatnya nanti diunggah di layar sebagai bukti absensi gitu ya ada pertanyaan? Hai mahasiswa belum ada Bu nanti kalau disuruh nyalain video nyalain loh ya nanti difoto sama Bu Erika jadi pengawasnya Bu Erika ini ya oke silahkan Pak Rahmat terima kasih suaranya kedengaran jelas saya panggilnya teman-teman aja deh biar gampang oke 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 sip kelihatan ya slide-nya ya ya sudah ya sip deh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Umi udah perkenalannya salam kenal buat semuanya gitu ya kelas MPPL bener namanya manajemen proyek perangkat lunak gitu ya Bu ya iya ya sip untung gak salah ya jadi kemarin saya sempat diminta tolong apa ditanya gitu sama Bumi mau gak nge-share soal bagaimana caranya proyek manajemen di dunia kerja gitu saya sendiri sebenarnya bukan proyek manajemen officer gitu ya saya tidak punya kalian spesifikasi apa spesialisasi khusus di situ hanya sebagai seorang software engineer aja yang pernah mengalami beberapa jenis software project manajemen gitu ya nah jadi selama tiga pekan ke depan eh gak tiga tiga pertemuan belum berarti tiga pekan ya jadi hari ini kita akan bahas tentang kita akan ngomong tentang agile project manajemen gitu jadi hari ini bahas secara umum nanti minggu depan insya Allah bahas tentang salah satu yang paling banyak dipakai di industri itu scrum namanya dan yang terakhir gimana kalau misalkan kita mau punya scrum diaplikasikan di banyak tim gitu ya kalau ternyata kita punya satu produk yang besar sehingga harus dikerjakan oleh banyak tim gitu nah itu apakah bisa diterapkan dalam skala besar atau adakah teknik-teknik khusus untuk melakukannya gitu ya nah ya kalau bisa kita kita gimana ya jadi kalau bisa nyalakan videonya gitu ya saya ini juga baru belajar gitu dari apa kemarin tuh dari perusahaan dikasih training untuk virtual presentation gitu nah jadi salah satu yang kan karena kita tidak tatap muka langsung itu cukup menyulitkan gitu ya nah jadi dan lebih mudah gitu jadi kan kadang-kadang ada yang bilang pak permisi pak atau bu saya mau ke toilet nah ini kalau teman-teman nyalain videonya saat ada kebutuhan lain matiin aja videonya jadi kita sudah punya pengertian oh dia sedang ada keperluan lain sesaat gitu jadi ini lebih gampang buat kita gitu ya ya itu agendanya apa bukan apa sih namanya logistik home ya home apa ya itunya logistik pengumuman logistiknya gitu apa lagi ya ya kalau misalkan ada masalah video atau networknya kuotanya ya itu bisa dibilang aja nanti kita saya tidak memaksa gitu ya jadi ya jangan takut gitu saya bagi ini sebentar eh kok enggak pindah sorry jadi ini ada agenda khususnya untuk Q&A tapi kalau bingung kalau ada yang merasa saya kecepatan angkat tangan interupsi aja di chat gitu saya buka grup ini chatnya juga jadi bilang Pak kecepatan Pak Pak saya enggak ngerti Pak gitu pertanyaannya boleh ya tergait dengan project management kalau ada yang nanya bajunya beli dimana juga enggak apa-apa gitu kan terus kayak Bu Herika lagi duduk dimana ya dia di sebelah saya jadi enggak usah ditanya nah seperti itu jadi ya kalau memang teman-teman pengen tahu sesuatu tentang industri tanya aja kalau saya punya pengalaman saya bisa share gitu jadi seperti kata tadi Ibu Umi bilang mungkin nanti akan ada sesuatu yang teman-teman belum pernah pelajari nanti kan tontonnya ketemu di dua kerja semoga pada saat di kuliah ketiga kuliah ini dapatlah gambarannya gitu ya oh kayaknya kayak begini nih ah saya enggak mau kerja jadi software engineer gitu mau buka apa warung ayam geprek aja atau bikin kedai kopi gitu setidaknya lebih jelas sekarang gitu ya nah itu mungkin seperti itu ada pertanyaan terlebih dahulu nah saya lanjut nanya aja ya jangan ya saya tidak menggigit lagi pula virtual bisa nanya lewat mic bisa nanya di chat gitu nanti saya ulangi pertanyaannya saya sampaikan saya omongin lagi pertanyaannya kalau sudah di chat supaya teman-teman yang lain bisa dengar juga kalau enggak ada kita mulai aja aduh pegel jadi kita ngomong tentang agile project management gitu ya nama saya ini Rahmatazari saat ini kerja sebagai spesialis solution architect di Red Hat teman-teman yang di belajar IT tahu kalau Red Hat itu salah satu perusahaan distribusi Linux paling besar nah itu juga kita punya cabang di Indonesia ofis di Indonesia nah saya kebetulan tergabung disitu sebagai solution architectnya gitu ya sebelum pindah ke Red Hat lima tahun terakhir saya masuk ke sebuah startup gitu yang pada tiga tahun terakhir itu diakuisisi sama GoPay jadi ya ya begitulah terakhir termasuk GoPay Group gitu ya nah oke jadi kita mulai aja nah ini saya bakal ada sedikit beberapa ada kartun-kartun gitu juga yang untuk memperlihatkan kondisi nyata di dunia kerja itu seperti apa gitu ya nah ini kita mulai dari ini aja ini sebuah kartun yang agak ini sebenarnya mencerminkan kondisi software engineering problem gitu ya di dunia nyata gitu jadi kalau kita lihat teman-teman lihat di box nomor 12 gitu nah ini konsumennya butuhnya gitu dia butuh ayunan pakai ban gitu ya eh sorry dia butuhnya itu nah tapi dia ngomong di nomor 1 ke bisnis user itu dia bilang saya butuh ayunan kayu yang ada tiga tingkat gitu ya nah terus dia ngomong sama dia ngomong begitu project leader-nya ngertinya digambar kedua gitu ya begitu dibikin analisisnya sama bisnis analis jadinya ketiga dari hasil analis requirement-nya decoding nomor 4 jadinya begitu iya begitu dikasih ke tester jadinya kayu doang apa tali doang gitu kayak buat gantung diri gitu ya terus nah bisnis kalau bisnis konsultan ngejualnya tuh begitu ini kayak sofa gitu ya jadi nyaman nah di dokumentasinya kayak apa kayak di nomor 7 gak ada dokumentasi teknis sama sekali gitu ya terus pas yang di maintain sama tim operasi ya cuma talinya doang ban yang gak gitu ya jadinya ya jadi gak ada gak ada ayunannya buat bikin begitu konsumennya ditagih sebesar dia bikin rollercoaster gitu ya nah kalau udah dia beli supportnya gak ada ya soalnya pohonnya ditebang nah tim marketingnya dia bikin kayak gitu keren kayak ini inspirasinya dari iklannya iPod gitu kalau teman-teman sekarang mungkin generasi sekarang mungkin gak pake iPod ya tapi ini tahun 2001 gitu ada musik player dari Apple yang namanya iPod nah ini dia iklannya kayak begitu jadi earphone-nya itu earpiece-nya itu selalu dibikin dengan kontras gitu ya jadi background-nya hitam earpiece-nya warnanya putih gitu jadinya nah padahal sebenarnya di nomor 12 itulah yang dia sebenarnya pengen gitu ya jadi sebenarnya simple tapi semua proses itu membuat dia tidak dapat sesuatu yang dia inginkan gitu nah ini kenapa kita butuh ya sebuah ilmu di sini kenapa software engineering itu menjadi sebuah bidang ilmu dalam computer science gitu ya dalam ilmu komputer ya karena begini gitu kalau gak diatur gak ada framework-nya ya bisa berantakan gitu ya dia gak dapat apa yang dia butuhkan nah salah satu juga bidang ilmunya yang terkait dengan software engineering ini adalah project management gitu ya jadi bagaimana sebenarnya sorry kita punya keinginan kita punya waktu dan kita punya dana gitu ya nah ini bagaimana kita bisa mengatur supaya kita bisa mendapatkan yang kita inginkan dalam waktu yang kita tentukan dalam batas biaya yang kita mampu nah seperti itu itu kurang lebih project management kayak gitu ilmunya sebenarnya seperti itu nah jadi kita bahasnya seperti ini jadi nanti apakah apakah itu agile project management nah definisinya sebenarnya agak fleksibel bisa dibilang project management ada juga bisa dibilang agile development gitu ya jadi agak-agak loose nih termnya gitu ya yang saya gunakan di sini nah terus agile itu sebenarnya berasal dari sebuah manifesto yang dinamakan agile manifesto nanti kita lihat apa aja terus bedanya apa sih pendekatan agile yang dan tradisional nah terus ada apa aja tipenya yang agile itu gitu ya yang terakhir kita ada Q&A question and answer nah kita mulai agile project management gitu ya nah jadi sekarang ini sayangnya di dunia industri itu term agile gitu ya itu sudah jadi marketing gitu jadi dia jadi jargon kadang-kadang tentunya kalau disampaikan ke seorang yang tidak terlalu mengerti gitu mungkin bukan bidang IT gitu nah ini kadang-kadang dimanfaatkan gitu jadi kadang-kadang teman-teman bakal denger oh iya pakai kita di sini bisa cepat kok soalnya kita pakai agile nah gak kayak gitu gitu ya jadi ini contohnya kayak di kartun ini kalau dilihat gitu ya jadi ini kartunnya dari Dilbert gitu ya ini salah satu kartun yang suka menyinggung soal software engineering dia agak-agak gak ngerti nih orangnya jadi di sini dia ngobrol sama bosnya dia lagi ngekerjain project kita tetap butuh tambahan orang nih tiga programmer tiga programmer lagi nah terus bosnya bukan orang IT dia ngomong pakai agile programming aja gitu gitu ya nah nah disitu si Dilbertnya ngomong agile programming itu tuh bukan artinya kita bisa melakukan sesuatu dengan orang yang sedikit gitu itu salah nah terus kata si bosnya kalau gitu cari pengertian yang saya mau tuh gitu kamu orangnya gak banyak tapi kerjanya banyak gitu jadi dengan orang sedikit kerjanya banyak itu artinya termnya apa kalau bukan agile cari katanya jadi nanti ulangin lagi ulang aja apa tanya lagi ke saya gitu jadi dia bilang gitu ya jadi udah dikasih tau agile itu bukan begitu kata bosnya kalau gitu ganti aja cari termnya buat saya gitu ya nah jadi seperti itu kondisinya orang tuh banyak salah ya kayak kalau kita dengerkan masa sih gak bisa kan cuma gitu doang nah gitu ya mungkin teman-teman yang ada beberapa yang udah projekan gitu terus suatu aja denger gitu eh bisa gak bikin aplikasi kayak topet gitu wah susah tuh kalau bikin topet ah kan cuma gitu doang nah itu adalah orang-orang yang tidak mengerti soal kompleksitas dari membuat software dan sayangnya kadang-kadang ini adalah orang-orang yang memegang keputusan nah jadi mereka salah pengertian soal beberapa term dari industri kita gitu ya apalagi ya termenya yang salah tuh DevOps gitu ya nah jadi kayak saya udah DevOps jadi seharusnya saya bener gitu nah gak juga gitu ya nah saya udah pake DevOps berarti saya bisa melakukan A nah itu juga banyak yang salah karena terjebak dari term marketing juga nah sebenernya apa sih agile project management itu nah jadi agile itu sebenernya dia adalah proses yang iteratif gitu ya jadi dia punya siklus dia mengimplementasikan siklus software development tapi secara iteratif gitu jadi dia fokusnya apa kalau di iteratif itu dia menghasilkan sebuah outcome gitu ya deliverable gitu berupa working software gitu ya yang di masing-masing rilis itu nanti bisa dapat feedback dari customer-nya gitu nah feedback ini nanti digunakan untuk menyempurnakan sistem yang sedang dikembangkan gitu ya jadi di setiap iterasi itu sistem yang dihasilkan akan semakin mendekati keinginan dari user gitu nah seperti itu jadinya nah kalau teman-teman bisa lihat disini ada diagramnya ini sebenarnya seperti loop gitu ya nah jadi dia ada start project gitu ya terus ada ini dia mencari requirement-nya apa sebenarnya aku seharusnya bisa ada jadi jadi kalau disini ada start dia ada initiate project integrate terus ada disini ada satu development process dia bikin satu apa namanya fitur A terus development 2 fitur B fitur C terus dan nanti di depan dia ada small release gitu nah small release ini dia kasih lihat gitu ke client-nya atau ke business user-nya nih kita di iterasi pertama ini bikin A fiturnya seperti ini nih pengertian kita benar gak nanti user-nya bisa kasih feedback oh saya gak mau itu sebenarnya kalau kita bikin tadinya misalkan ada login halaman login pakai halam HP dan OTP dia bilang oh gak usah saya gak perlu saya butuhnya email sama password aja nah itu seperti itu jadi kayak kadang-kadang ada gap-nya gitu ya nanti kita bilang oh dari oke kita benerin di iterasi berikutnya nah jadi bentuknya iteratif sampai nanti kita menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh user nah produk development itu tuh harus di agile itu kita mendeliver sesuatu yang bisa bekerja working software disebutnya nah jadi kalau misalkan requirement dari user-nya adalah saya pengen naik mobil gitu ya nah itu kita gak iterasinya disini contoh ada 5 iterasi atau 4 iterasi itu kalau iterasi pertama kita bikin dengan seminimal mungkin gitu ya jadi bisa berpindah orang dari satu titik ke titik yang lain nah kita deliver sama dia itu skateboard gitu ya nah kita di iterasi pertama kita bilang ini kayak gini bisa nih bapak pindah dari titik satu ke titik yang lain nah ini feedbacknya nanti dia dapet dia mukanya bete gitu ya murung gitu gak kayak gitu dong bukan gitu yang saya mau gitu ya saya mau nih dia bisa disetir gitu oke nanti di iterasi berikutnya kita tambahin setir gitu ya jadi otopad gitu tapi feedback usernya masih datar gitu gak gitu juga saya belum ini yang saya mau nah nanti dia kasih feedback saya mau gak berdiri saya maunya duduk gitu terus saya gak mau apa kaki saya gak mau nentu tanah gitu saya mau pedal aja nah oke jadi di iterasi ketiga kita kasih dia sepeda bentuknya gitu ya nah ini bapak duduk nih tapi kalau mau jalan jauh rodanya jangan kan dia rodanya digedein gitu ya terus ini gak usah menyentuh tanah nih bisa lebih cepat pakai pedal aja nah reaksinya masih apa datar gitu ya dia bilang gak gitu sebenarnya saya gak mau nyentuh tanah dan saya gak mau ngenjot gitu gak mau ngenjot tapi ini udah enak gitu nah akhirnya kita buat di iterasi keempatnya dia sepeda motor nih jadi sekarang bisa pindah dari satu titik ke titik yang lain rodanya dua kenceng duduk bisa disetir gitu ya nah dia senyum tuh feedbacknya gitu ya nah sebenarnya saya maunya dia bilang rodanya jangan dua doang saya mau rodanya empat saya mau bisa masuk tol misalkan nah itu ada requirement baru tuh totonya dia harus bisa masuk tol yang artinya gak bisa dong sepeda roda dua gitu ya kalau di Indo nah akhirnya kita bikin dia menjadi mobil nah jadi di iterasi kelima bentuk hasil jadi softwarenya itu adalah sebuah mobil ini tentunya sih sebenarnya penyederhanaan banget gitu ya jadi totonya dari empat langsung kelima jadi mobil ini gak bisa terjadi gitu tapi ya jangan sampai lah mengalami seperti itu tapi contohnya seperti inilah evolusi dari sebuah produk gitu ya jadi jangan customer megang minta mobil di iterasi pertama dikasihnya rodanya satu dia gak bisa ngapa-ngapain totonya dikasih rodanya dua tetep ya gak bisa diapapain gitu ya sampai akhirnya di iterasi keempat dia baru bisa happy nah ini jadinya bukan begitu cara kita ya mengembangkan sebuah produk yang bagus gitu ya jadi kalau teman-teman jadi kalau teman-teman nanti pengen bikin produk itu pengen punya startup nah itu juga harus pinter-pinter memilih sebuah fitur yang bisa digunakan oleh user gitu untuk iterasi pertama nah kalau di software engineering itu kalau pendekatan yang bawah iterasi pertama itu yang kita sebut dengan MVP biasanya minimum viable product gitu ya jadi kita pengen mobil tapi kita gak punya resource kita gak punya dana tapi kita bisnis harus tetap berjalan ya kita definisikan MVP kita gitu ya ini misalkan yaudah pakai skateboard dulu aja gitu nah itu seperti MVP nah ini nah jadi itu agile project management dia iteratif bergerak dari saat meningkat gitu incremental berdasarkan dari user dari feedback dari user nah jadi agile project management itu bermula dari sebuah manifesto gitu ya jadi bentuknya sebuah agile gitu nah jadi sebenarnya apa sih nah ini di komik ini sebenarnya merangkum agile dalam tiga kotak komik itu susah gitu ya tapi ini dia berhasil nih si Dilbert jadi si Dilbert ngomong jadi agile itu adalah kemampuan untuk mengatasi gitu ya mengatasi saat muncul event yang tidak diduga gitu gitu ya contohnya kayak apa gitu atau event yang kita gak bisa kontrol misalnya apa kalau dulu saya pernah ngalamin gini sorry kita lagi kita mau bikin produk gitu produk social network social network keren gitu ya dulu tuh buat traveler gitu kalau sekarang kayak apa ya jadinya ya mungkin kayak tripit ya trifago gitu-gitulah kayak kita bisa bikin itinerary gitu ya rencana traveling kita terus kita bisa share kita bisa taruh foto gitu jadi bisa dipamerin ke orang-orang kita bisa bikin album dan segala macam nah itu rencananya udah mateng dia kita udah timnya udah bagus gitu nah tiba-tiba tata-tanya ada perubahan management gitu ya yang tadinya deadline-nya itu 8 bulan diperpendek jadi 4 gitu karena tiba-tiba ada deal gitu ya dulu ada deal yang harus di ada deal yang pas gitu untuk launching sistem ini gitu ya nah itu contohnya gitu jadi ada intervensi yang kita gak bisa atur tata-tanya bos bilang eh nih bisa gak beres dalam 4 4 bulan gitu ya padahal kita rencananya 8 ada juga gini saya pernah di produk yang berbeda kita punya tim isinya 5 orang gak taunya besoknya ada inisiatif dari produk baru yang minta orang gitu jadi tim saya dikurangin lagi dari 5 jadi tinggal 3 nah itu kan berubah semua gitu ya tadinya kita pikir oh bisa nih selesai dalam waktu 8 bulan jatuhnya berubah jadi 4 bulan yang kita kira kita punya 5 orang temen fotonya cuma tinggal bertiga seperti itu kita gak bisa kontrol karena itu datang dari manajemen kedatangan dari pihak luar yang lebih berkuasa dari kita gitu ya nah itu jadi gitu agile itu kemampuan untuk menghadapi seperti itu biasanya kalau kalau gak agile udah panik ya pasti panik sih cuman agile ini memberikan cara untuk ber bernegosiasi gitu ya nah apa yang dilakukan itu kita bisa di boxnya kedua nih kita bisa melakukan prioritasi ulang nah berarti kan kalau orangnya kurang waktunya kurang tapi ya pasti gak bisa apa ya bikin semuanya gitu ya yang tadinya mungkin fiturnya ada ada 10 karena orangnya kurang setengah mungkin kita cuma bisa 5 atau 6 nah berarti ada 4 fitur yang harus dibuang gitu ya direndahkan prioritasnya nah terus yang dilakukan adalah mengurangi skopnya gitu ya yang tadinya mungkin mau bikin social network dari ujung ke ujung sekarang cuma bisa oke gimana kalau orang cuma publish foto aja kayak gitu atau ya orang bisa bikin itinerary saja kita gak perlu ada fitur sosialnya seperti itu ya nah terus ada ya berarti requirementnya mesti dirubah nah jadi supaya kenapa supaya tetap ini software project jalan gitu ya sukses nah jadi itu gitu ya agile itu membuat apa menyediakan framework kita supaya bisa manage dari sisi project management dan dari development supaya kita bisa menghadapi hal seperti itu nah sayangnya keadaannya kadang-kadang adanya di box yang ketiga gitu ya manajemennya bosnya gak mau tahu gitu nah pokoknya gini kamu cuma punya 3 orang dalam waktu 4 bulan saya maunya fiturnya 10 gitu jadi gak ada yang bisa dirubah pokoknya dia gak mau ngurangin scope dia gak mau ngurangin waktu dan dia gak bisa ngasih orang nah yang jadinya itu biasanya softwarenya molor biasanya udah pasti molor yang udah pasti sih lembur ini udah pasti lembur gitu ya kalau orang lembur pasti ngodingnya gak bagus yang artinya nanti softwarenya jelek begitu dirilis dipaksa karena dia maksa rilis fiturnya gak lengkap codingannya jelek terus nanti sebenarnya ujung-ujungnya kita bakal beresin bugnya sampai sesuai dengan timeline yang kita mau dari pengalaman saya gitu jadi kalau misalkan nih mau bikin fitur ini berapa lama nih sistem ini ya mungkin kita butuh 4 orang dalam waktu 3 bulan oh gak bisa cuma ada 2 bulan dan kamu cuma punya 2 orang ya gak bisa kita bilang kalau mau begitu mesti dikurangin kalau dia tetep gak mau nanti softwarenya akan dipaksa launch nanti pasti banyak bug timnya bakal beresin bugnya itu sampai waktunya jadi 4 bulan begitu 4 bulan itu software baru bisa dipakai gitu ya baru orang gak ada bug lagi orang gak komplain baru ya begitulah jadi sebenarnya kadang-kadang ya nasibnya orang teknis seperti itu jadi curhat colongan tapi nanti kalau kondisinya kadang-kadang sedihnya seperti ini gitu ya nah jadi si Ejal itu berdasarkan sebuah manifesto ini dibikin di tahun 2001 gitu mungkin lebih tua dari beberapa anak yang masuk ke sini ya jadi sebenarnya dia ada 4 ada 4 prinsip manifestonya isinya 4 yang pertama dia mementingkan individual dan interaksi dibandingkan proses dan tools gitu ya dan alat jadi kadang-kadang kalau kita di perusahaan kalau sudah punya kita masuk ke perusahaan skala besar gitu ya sudah establish nah ini kadang-kadang semuanya udah lengkap gitu ya kita mau pakai apa toolsnya oh kita udah standarnya kok tool project management kita pakai jira kamu pakai ini kita pakai semuanya udah ada gitu ya terus kalau misalkan mau bikin software gimana oh ikutin aja kita udah punya framework sendiri biasanya udah ada nah cuman kadang-kadang tuh jadi bikin lama kalau misalkan kita ada apa ya ada sesuatu yang ingin ditanyakan gitu ini saya mau ngerjain fitur ini kita sebagai developer gitu ya saya pengen nanya nih ini gimana sih maksudnya kurang jelas gitu penjelasan user story-nya penjelasan fiturnya abu-abu gitu ya ambigu nih nah itu kadang-kadang kalau di pro apa namanya kalau di yang prosesnya sudah establish gitu tulisnya banyak kita tuh bakal tulis di alatnya kayak jira gitu ini maksudnya apa ya kok saya nggak ngerti ya gitu terus nanti orangnya akan nggak langsung jawab karena kan dia interaksinya asinkronus gitu ya jadi nanti kita harus tunggu orangnya update jiranya dulu baru nanti dibalas oh itu apanya yang nggak ngerti mas gitu nah udah dia balasnya gitu doang nanti kita nunggu lagi kan kita besoknya baru lihat eh kok dia balas nih apanya yang nggak ngerti oh kita ngetik lagi ini mas soalnya saya nggak ngerti gini-gini nah itu udah habis dua hari dalam kerjaan kita gitu ya nah padahal kita bisa aja mas di agile itu kita bisa samperin kita bisa kontak dia bilang mas ini maksudnya apa ya fiturnya kok saya nggak ngerti gitu ya nah jadi itu bisa menghemat banyak waktu gitu ya jadi dua hari dibandingkan mungkin hanya setengah jam kalau kita mau ketemu atau mau berhubungan langsung gitu ya kontak langsung nah itu satu prinsipnya yang kedua adalah working software gitu ya software yang berjalan over comprehensive documentation nah ini maksudnya apa jadi kadang-kadang kalau kita pakai ya kayak tadi traditional approach gitu kayak waterfall gitu atau di projek apa di enterprise gitu ya di lingkungan enterprise itu semuanya tuh harus ada dokumentasinya gitu ya jadi ini dari tahapan planning keluar nih use case dokumen gitu ya requirement gathering keluar use document terus ada apa-apa segala macem UI requirement segala macem gitu nah nanti semuanya masing-masing tuh untuk setiap fitur ada use case-nya ada sequence diagram-nya ada kelas diagram-nya semuanya lengkap gitu database-nya ada DLL DML gitu ya segala macem gitu ada nah tapi pada saat usernya nanya eh saya mau lihat dong software-nya kita bilang gak ada pak gitu nah ini bermasalah gitu jadinya jadi kalau agile tuh lebih suka yaudah kita daripada menghabiskan waktu untuk bikin dokumentasi yang seabrek-abrek ya kita ngoding aja kita bikin software-nya nah ini bukan berarti kita gak bikin dokumentasi dokumentasi ini masih ada ini kadang-kadang dijadiin ini nih senjata gitu sama engineer gitu kan kita agile agile gak mesti bikin dokumen nih liat nih agile manifesto tuh working software over comprehensive documentation gitu notenya itu artinya disini over comprehensive documentation bukan dokumentasi doang jadi dokumentasinya mesti ada gitu ya wah itu kadang-kadang ada engineer yang gitu kita kan agile ini gak agile nih kok saya dipaksa bikin dokumentasi kalau ketemu orang kayak gitu tampar aja gitu ya pukul aja soalnya itu orang bakal nyusahin kalian semua gitu orang yang gak mau dokumentasi itu orangnya egois harus kita tuh punya kewajiban untuk mendokumentasikan kerjaan kita gitu ya nah jadi gitu bukan berarti gak ada dokumentasi cuman pada saat kita menerapkan agile saat user lihat oh ada progress gitu ya ada software yang bisa digunakan terus nanti dia bisa langsung kasih feedback nah kalau misalkan dokumentasi apa yang dia bisa kasih feedback gitu ya kalau dapat feedback itu artinya usernya dosen itu kamu bukan ngerjain project tapi skripsi jadi karena diperiksa laporannya doang bukan dia dia bukan ngerjain projectnya gitu ya nah terus yang ketiga customer collaboration over contract negotiation nah ini yang kadang-kadang berlaku nih kalau misalkan tiba-tiba ada perubahan deadline gitu ya oh ini duitnya ternyata gak cukup gitu ya oh ini ada event yang kita mesti kejar yang tadinya 8 bulan aturan 4 bulan yang duitnya tadi 1 miliar dolar tentunya cuma 1 juta dolar nah bedanya kayak gitu nah ini kalau di agile kita tanya kita kolaborasi oke dari semua yang kamu pengen sebenarnya kalau misalkan mau 4 bulan gak akan nemisa semua ayo mana yang bisa kayak kita saling jujur-jujur aja fair-fair aja ini mana yang saya bisa kerjakan mana yang kamu bisa terima dibandingkan contract negotiation gontok-gontok kan oh ini kontraknya begitu diminta bisa gak cepat lebih cepat dari 8 bulan misalkan kontraknya 8 bulan kita bilang gak bisa kerjaannya ini mintanya 8 bulan ini melanggar kontrak nah itu kayak gitu ya jadi daripada ngabisin waktu di masalah legal ini bisa gak kontraknya dirubah kita mendingan kolaborasi mencari solusi supaya kita bisa deliver softwarenya nah yang terakhir adalah manifestonya kita responding to change dibandingkan following the plan nah kayak tadi tadinya maunya 8 bulan ternyata 4 bulan waktu yang punya nah yang sekarang gak usah maksa kekeh mau 8 bulan terus yaudah dari 4 bulan ini mana yang bisa kita lakukan nah seperti itu jadi ini agile manifesto ini ada 4 poin gitu ya ada 8 jadi dari A lebih baik dari B A lebih dari B gitu seperti itu ya nah ini begini yang digunakan nah terus dia punya agile principle gitu ya apa aja jadi pertama-tama dia yang utama itu customer satisfaction gitu ya jadi itu harus diingat kita bikin softwarenya buat end user buat customer nah jadi itu harus diutamakan gitu kalau yang kita bikin itu tidak menyelesaikan masalah customer berarti softwarenya gagal gitu ya nah terus ya memang ada yang kedua adalah bakal kita harus bisa mengadaptasi adanya changing requirement gitu ya kalau startup apa lagi yang tadinya mau jualan apa namanya ya kadang-kadang gitu ada yang mau jualannya kue tentunya besoknya jualan kertas kayak gitu-gitu jadi karena tentunya wah ternyata terlalu banyak yang jualan kue tapi gak ada yang jualan kertas kuenya gitu nah kayak gitu ya nah suka pivot bisnis nah ini kalau gak bisa changing requirement berabe nah terus kita harus selling deliver gitu ya frequent delivery jadi kalau jangan kita punya project cuma deliver satu kali pas di akhir tapi kita harus ada iterasi supaya user bisa lihat dan bisa kasih feedback dan terus communicate regularly sama siapa sama timnya dan sama usernya juga gitu ya jadi jangan diem-dieman gitu kadang-kadang ini yang bikin masalah gitu ya jadi sama-sama saling asumsi oh saya kira kamu tahu kalau sebenarnya saya pengen ngodingnya pakai java enggak saya kira kamu pakai php nah kayak gitu ya gitu terus saya kira bapak maunya website oh saya udah maunya bikinnya mobile app nah itu kayak gitu ya itu miskom yang bikin buang banyak duit dan banyak waktu gitu jadi harus ada komunikasi yang regular juga nah kita juga harus saling support sama team member gitu ya jadi kadang-kadang ada yang over sedang burn out gitu ya sedang gak bisa handle ya kita oh ini tasnya ini kelamaan ini udah berapa hari dia gak sanggup ayo sebenarnya apa sih kita bantuin dia supaya beres gitu ya nah terus ada face-to-face communication gitu ya jadi kadang-kadang kalau meeting ya kayak gini kameranya nyala supaya ngelihat mukanya teman-teman lagi tidur atau lagi nonton youtube atau lagi main game gitu kelihatan nah terus ada measurement ke work progress gitu ya kalau agile kita mengukur berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan satu task gitu itu di measure terus development processnya juga apa namanya dipenting jadi bisa mungkin tuh di automate gitu ya di scale gitu nah ada good design gitu ya jadi ini mah udah jelas harus ada good design supaya kita bisa mudah mengubah gitu ya dalam artian apa UI-nya bagus arsitekturnya bagus gitu ya jadi kalau bikin software gampang diubah gitu jangan software-nya cuma pengen bikin cuma ganti icon harus ngebongkar semua software gitu ya nah itu harus lebih mudah dilakukan terus measure progress nah ini bedanya jadi kita bisa tahu oh secara keseluruhan sebenarnya project ini sesuai dengan timeline gak sih sebenarnya kita bisa gak sih tahu bahwa sebenarnya kita bisa selesai dalam deadline yang udah ditentukan dan continue seeking result gitu ya jadi ini deliverable-nya apa jadi hasilnya apa gitu ya jadi kita bisa kasih lihat ini ada barangnya Pak gitu jadi setiap kali iterasi itu ada barangnya jadi ada software yang bisa dijalankan kalau ada mobile app artinya kita bisa install mobile app-nya di depan usernya kalau datang gitu atau kita bisa apa namanya pakai di device kita kita tunjukin atau dipakai simulator kayak begitu jadi ada yang bisa ditunjukkan gitu ya dan yang terakhir adalah reflect and adjust regularly jadi setiap akhir iterasi biasanya kita duduk bareng nanti bilang apa yang apa sih masalahnya kenapa kalau misalkan deadline-nya kelewatan gitu kita janjiin satu iterasi ini selesai 5 fitur kita cuma bisa 3 fitur kenapa nih kita nggak bisa kelarin 5 fitur biasanya bisa kok gitu ya nah nanti kita ngobrol gitu ya sorry soalnya kemarin anak saya sakit saya nggak bisa gitu ya ibu saya sakit saya harus nih jadi saya kurang tidur atau apa gitu ya atau saya nggak tenang nih soalnya motor saya rusak kayak gitu-gitu itu nanti diomongin oh jadi orang bisa oh ternyata dia kemarin tuh nggak kuat nggak bisa perform gitu ya seperti biasa itu karena begitu nah jadi ini kadang-kadang suka dilewatin sama orang-orang kadang-kadang developer malas ngapain sih kita nih ngumpul-ngumpul bareng saling curhat gitu ya ini kan nggak ada gunanya gitu yang penting kan kita yaudah kerjain aja nah itu nggak bener karena saya punya kasus dulu di tempat saya yang lama jadi kalau kita itu karena timnya masih kecil kita punya kalau kita karena kita pakai Scrum kita punya sprint retro gitu ya sprint retronya kita satu satu engineering team gitu walaupun di situ ada banyak pro team Scrumnya gitu kecil-kecil biasanya ada dulu ada 15 orang biasanya dibagi jadi 3 Scrum tapi pas retro kita retro semuanya gitu ada retro engineering gitu nah terus di situ kita bisa ngobrol gitu saya nggak suka nih kamu melakukan ini saya kemarin nggak demen kamu begini nah itu di situ adalah sebuah tempat atau saat yang aman gitu buat seseorang bilang kalau dia nggak demen tentang sesuatu nah ada salah satu engineer perempuan sekarang dia udah jadi head engineering di salah satu startup juga gede dia bilang begini saya nggak demen kemarin pas dia lagi ulang tahun itu dia ditepungin palanya kan suka tuh ya anak-anak temen-temen tuh kayak misalnya udah ulang tahun dikasih telur lah terus dia dikasih tepung lah supaya dia nggak bisa ya pokoknya kotor gitu kita kata nah dia kemarin dia ulang tahun terus dikasih kejutan salah satu surprise-nya itu dia dikasih ditepungin gitu nah dia bilang dia nggak demen digituin nah karena dia nggak demen dia gondok gitu ya dia sebel tuh sama orang yang begitu-gitu yang kebetulan itu orang satu tim sama dia pas lagi sprint jadi dia sebel dan dia tuh jadi dulu kita kita pairing dia kalau pairing dia kesel jadi lambat gitu jadi kalau dia ajak ngomong temennya nanya gimana menurut kamu apa-apa kamu kenapa-napa nggak nah itu jadi pas dah saat retro itu dia ngomong saya nggak suka kalau saya dikasih tepung gitu satu saya susah apa rambut saya ini begini kalau kena tapung ini ribet saya nih nanti mandinya nyucinya nah dari situ kita tahu oh ini nggak boleh sejak itu nggak pernah ada tuh yang teplok-teplok lagi gitu ya karena tahu oh kita nggak boleh nih ternyata nggak bikin orang lain nyaman nah seperti itu jadi coba kalau nggak ada media kayak gitu dia bakal dendam dia bakal diem aja ujung-ujungnya apa kita nggak bisa dapet deadline yang nggak ketemu orang yang nggak nyaman dia resign padahal dia engineer yang bagus nah hanya sepele gitu kadang-kadang itu apa ya memuncak gitu ya tontonnya nanti dia marah dia maki-maki dasar kamu disensor semua gitu ya tuh 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 gitu gitu tentunya lagi tentunya kita kan kok kenapa tiba-tiba dia mamuk padahal nggak itu udah ditumpuk sama dia mungkin berapa sprint sebelumnya nah seperti itu makanya ini reflect dan adjust regularly ini penting sebenarnya gitu ya nah haus lagi puasa nasib yang sulit ya Nah terus sekarang kita lanjut Ini ada Ada yang mau nanya dulu gak? Di samping saya lagi Lagi gak puas Dia mampir-mampir minum Saya minum Bisaan Oke Ada pertanyaan Soal Agile Manifesto Agile Principle Sebelum kita lanjut Saya mau nanya Iya silahkan Saya pernah baca buku Tentang disini thinking pak Dan itu pernah Dibahas juga Agile metodologi agile gitu Itu bisa dihubungkan dengan Design thinking berarti Agile metodologi ini Bisa digunakan untuk Bukan sebatas programming doang ya pak ya Berarti untuk proyek umum gitu Iya ini namanya Muhammad Nur Arianto ya nanya Iya Jadi design thinking itu Sebenarnya si agile itu gak harus Gak harus diimplementasikan di software gitu Dia terkenal ya karena Mungkin karena kita yang memformulasikan ya Memang datangnya dari Dari orang-orang software sih sebenarnya Ya karena orang Apa Sebenarnya kan paling susah tuh Sebenarnya project management software ya Kita itu sebenarnya sebagai software engineer itu Kasian sebenarnya Jadi itu Kita tuh gak punya Bahannya kan gak kelihatan ya Kita tuh kerja Kan kayak Contohnya kayak gini deh Kayak kemarin kasus di Depok Ini sorry-sorry buat orang Depok Yang dibilang katanya Dia di rumah aja pak Tapi duetnya banyak Mungkin babi ngepet gitu ya Ya itu kan Kita kan kerja sesuatu yang Tidak berwujud gitu ya Aplikasi pun sebenarnya tidak berwujud kan Dia kalau gak ada handphonenya ya gak kelihatan Tapi kalau orang yang bikin Web services gitu ya Atau ya apa ya Bendanya tidak terlihat Nah jadinya memang Kita akhirnya Itu kan membuat Kesulitan kita untuk Mengukur gitu ya Kalau kita bikin rumah ya Batanya butuh berapa gitu ya Teknik sipil sudah punya rumusnya Tapi kita Gak bisa bilang Ya kita butuh Sekian baris code Java gitu Gak bisa kan Kelasnya sekian ratus Gak bisa Nah itu jadinya butuh sesuatu yang Bisa di Mengukur Butuh sebuah tools Dan framework Untuk mengukur seperti itu Nah ini ternyata Untuk yang abstrak-abstrak Kayak begini Yang gak hanya software doang Kadang-kadang Ya kayak tadi Desain thinking Desain thinking itu kan sebenarnya Apa ya Kita punya ide gitu ya Terus kita pengen bikin ide ini Dari Dari yang tadinya di kepala Terus ada sesuatu yang kita bisa mulai Ya kayak gitu ya Gak salah ya Koreksi aja sih kalau saya salah Nah itu Ya memang Butuh sebuah cara untuk Memanage itu kan Prosesnya Jadi ya Agile itu adalah sebuah Sebenarnya intinya Karena dia iteratif ya Gitu Jadi kita ada step-step Yang ada langkah-langkah Yang bisa kita mulai Supaya Ya dari yang tadinya Konsepnya abstrak Jadi yang tadinya Ada di otak doang Bayang-bayangan Halu gitu Halusinasi Jadi minimal Jadi desain gitu ya Jadi proposal Jadi Kalau kita jadi Software architecture Jadi UI Apa UI mock-up Nah seperti itu Ya kayak gitu Ya kayak gitu memang Ya jadinya memang Sebenarnya apa ya Bukan artian si software Apa ya Jadinya Agile itu bisa dikombinasikan Dengan banyak hal gitu Termasuk dengan Design thinking Ya karena Dia prosesnya Lebih iteratif Dibandingkan Ya yang Apa Ya tradisional gitu ya Ya karena memang Kita kerjaannya kan abstrak semua Gitu sih mungkin menjawab Ada pertanyaan lagi Mungkin ada tanggapan dulu Gitu Gitu Ya itu Ya Banyak sih ya Itu jadi Apa sih Variasinya kan Salah satu Design thinking Terus kalau dulu Saya pernah Apa sih itu namanya TDS Punyanya Google tuh Apa sih Product design sprint Nah gitu-gitu Jadi kalau ada ide Gimana Kayak gitu-gitu Seperti Ya memang Harus menggunakan agile Karena idenya harus Dieksersize gitu ya Kalau disebutnya Dieksersize Divalidasi gitu Ya jadi kalau Tentunya orang bilang Kayaknya Enak kali ya Jualan Apa namanya Kantong kopi gitu Nah itu Ideanya mesti Divalidasi gitu Ya Memvalidasinya gimana ya Biasanya akan dilakukan Eksperimen Nah gitu ya Eksperimennya dimanage Secara agile Oke kita akan Lakukan eksperimen A Eksperimen B Lalu kita iterasi Dari feedback Dari yang eksperimen ini Kita Apa Kita tingkatkan gitu Seperti itu Iya Terima kasih Bu Sudah ditambahkan Punya Google Iya Oke Ya udah Kita lanjutin lagi ya Ada lagi gak pertanyaan yang lain Saya apa Mau nanya Pak Iya Perkenalkan Nama saya Amar Halo Amar Saya ingin nanya Sebenarnya Agile ini Cocok gak sih Pak Cocok gak sih Pak Untuk Digunakan Di proyek yang kecil Dan Jangka waktunya itu Sedikit Karena Mungkin selama di Masa kuliah Agile itu bagus Bagus Tapi Sedangkan Kalau misalnya Kita pakai waterfall aja Itu bisa Ya memang Ya jadi Kalau proyeknya kecil Dan cepat gitu ya Apakah Pakai agile Kalau Requirementnya Udah Nanti kita bisa lihat sih Sebenarnya Gak semuanya Harus diselesaikan Dengan agile Ada beberapa Kondisi yang Sebenarnya Ya udah Karena agile ini kan Lebih banyak Seremoninya Banyak yang harus dilakukan Kadang-kadang itu Buang waktu Padahal sebenarnya Pengen cepat gitu ya Nah Tapi ada Sebenarnya Salah satu tipe Agile development Atau agile project management Yang Lebih cocok Untuk tim yang kecil gitu Jadi dia ada banyak Dia bervariasi gitu Jadi itu Apa Tergantung situasi Jawabannya Selalu kayak gitu Ujung-ujungnya Kalau di industri Selalu Ujung-ujungnya Tergantung situasi Kalau memang Requirement sudah jelas Semuanya sudah jelas Gak berubah-berubah Ya ngapain pakai agile Buang-buang waktu aja Gitu ya Tapi iterasi Mungkin bisa dikembangkan Secara iteratif Gitu ya Supaya kita bisa Lebih Dapat Lebih cepat Dapat feedback Dari user Nah kayak gitu Tapi kalau udah kecil Skopnya udah pasti Ya waterfall aja Gitu sebenarnya Kayak gitu sih Jawabannya Ada yang lain Ya lanjut Kalau misalnya Untuk skripsi Biasanya Kan skripsi itu Waktunya Sedikit ya Saya kayak Saya juga bingung Untuk Kadang Kita pakai GEL itu Apa ya Gak diimplementasiin Cuma GEL gitu Lalu Asingnya cuma waterfall Itu sebenarnya Kondisi yang terjadi Juga di dunia nyata Di industri juga gitu Jadi saya Kalau Bahkan perusahaan saya Juga begitu dulu Jadi kalau ditanya Mas Rahmat Apakah Mengimplementasikan Agile Saya bilang Kalau di perusahaan kami ini Kita mengimplementasikan Yang namanya Maunya agile Maunya si agile Tapi belum bisa Jadi Agile itu kan Dulu kita Maunya scrum Scrum Wannabe Kita bilang Jadi Scrum itu Butuh beberapa fitur Ada Artifak-artifaknya Yang kita gak punya Tapi kita pakai Dia cara Scrum itu Untuk Mengatur Timnya Jadi kita bilang Kita maunya scrum Begitu juga Jadi kalau Misalkan Kalau skripsinya Gak agile Mungkin bisa diobrolin Sia sama dosennya Bu ini gimana Agile Agile-nya apa Tapi Bisa dilihat Nanti Mungkin kita Nanti dilihat Dari sharingnya Dari materinya Mungkin ada Tipe agile Yang sebenarnya Cocok buat Ngerjain skripsi Tapi kalau Requirement udah jelas Ya wesa aja Waterfall aja Yang penting kan Skripsinya selesai Kan yang gak dipamerin Bukan gitu Ini skripsi saya Agile Tapi gak beres Gak percuma juga Intinya kan Kita selesaikan skripsi Harus kembali Ke prinsipnya Ya Pak Makasih ya Pak Ya Lanjut Ada lagi gak? Oke Kalau gak ada Kita lanjut Nanti bisa Nanya lagi Ini kita ngomongin Agile versus Tradisional Ini bukan Saya tidak ingin Membuat jadi kontroversi Jadi Berlawan Konfrontasi Ini cuma kasih tau aja Bahwa akan ada sedikit Ada perbedaan Dan kapan kita bisa pakai Agile dan Tradisional Nah ini juga Contohnya nih Ini salah satu kondisi Yang sedikit menyedihkan Juga gitu kan Ini di komik ini Jadi temennya bilang Kayaknya Project kita tuh Bisa 40% gagal Gimana ya caranya Nah terus temennya bilang Ya udah kamu Kasih jangan 100% Jadi kasihnya 140% Supaya success rate-nya Tetap 100% Dalam artian timnya Disuruh lembur Abis-abisan gitu ya Ini tadinya jam kerjanya Kalau 140% Kalau tadinya 8 jam kerja Ya mungkin 10-12 jam kerja Nah itu Ya sedihnya seperti itu Tapi kadang-kadang Ya itulah yang harus Dipilih Ini Sebuah Kisah yang menyedihkan aja sih Sebenernya Jadi ya Nanti tuh Apa Saya sih berdoa Semoga teman-teman Saya mendapatkan tempat pekerjaan Yang Menghormati Work-life balance gitu ya Jadi Kalau sudah pulang Ya gak diganggu kerjaan Atau gak Atau bisa proyekkan di luar gitu Tapi terkadang kita tidak memiliki Sebuah eksklusifitas itu Kita gak punya Apa Leisure gitu ya Kalau disebutnya Jadi Itu sebuah kenikmatan Nah ini Kenapa ya Kadang-kadang Kita gak bisa Pungkiri bahwa Software project itu Susah Kompleksitasnya Kalau misalkan kita Mau bikin yang keren Itu pasti Susah Itu udah gak ada Rumusnya tuh Gitu ya Jadi kayak Saya mau sukses Tapi saya males Dan mau cepat Itu gak kata rumusnya Jadi kalau mau sukses Pasti harus Berusaha keras Dan kadang-kadang lama Gitu Jeleknya gitu Itu rumusnya itu Gak bisa diubah rumusnya Jadi kalau teman-teman Ngeliatkan motivator gitu Ihtiar tidak akan Menghianati hasilnya Itu bukan Ngomong kosong Emang karena begitu Cuman salahnya Apa namanya ya Itu kadang-kadang Dipermanis Dibilang bahwa sebenarnya Istiarnya gak usah banyak-banyak Gak juga gitu Harus istiarnya kadang-kadang lebih Contohnya kayak apa Kalau Nah itu ya Nah saya balik lagi Contohnya saya sharing Pengalaman saya Proyek yang itu tuh Yang tadi saya ceritain Soal social network Yang dipotong Dari 8 bulan Jadi 4 bulan Nah tim saya Untungnya Gak dipotong Tapi memang karena Kita cuma bertiga Dari awal Jadi tim backendnya Cuma bertiga Nah yang dipotong tuh Tim yang bikin mobile Dari 6 jadi 3 Nah Terus akhirnya Tapi fitur tetap Gak dipotong Gak ada courtingan Waktu gak bisa di courting Manajemen tetep maunya begitu Nah yang dilakukan adalah Kita Saya berembuk nih Sama temen saya Sama tim saya Yang pada saat itu Saya jadi team leader Untuk yang back end Saya bilang Ini gak bisa nih Kita jujur-jujur aja nih ya Kita gak bisa Kalau kita kerjanya normal Gak bisa nih Kita selesain Gitu Dalam artian Kita kerja dari jam 9 Sampai jam 5 sore Ini mau gak mau Kita mesti kerja Lebih panjang Daripada waktunya Nah tapi itu Susah kan Nah jadi Saya bikin Semacam Aturan sama temen saya Gitu Jadi saat itu Selama hampir 6 bulan lebih itu Saya berangkat Dari habis subuh Jam Saya nyampe kantor Jam setengah 7 Jam 6.14 lah Terus beli nasi udok dulu Buat sarapan Nonton-nonton Terus selesai jam 7 Jam 7 saya kerja Saya pulang Habis Jam setengah 9 Nah disitu ngapain Ya udah Karena saya team leader Saya pakai analisis Code review Saya ikutan meeting Pokoknya tim saya Gak ngurusin apa-apa Saya bilang Udah kita fokus aja Ngooding Biar kalau ada apa-apa Urusan Apa tuh namanya Administratif Biar saya handle Nah saya gak bisa Ngooding sebanyak mereka Tapi saya handle Code review Design Saya ngomong sama Product owner Saya kolaborasi Sama team leader Yang mobile Kita ngomong sama Orang-orang Supaya menjamin Timnya bisa kerja Dengan Tetap konsen Nah teman-teman saya ini juga Kadang-kadang agak gak masuk akal juga Dia datang jam 9 Dia pulang jam 11 Jadi 9 pagi Sampai jam 11 malam Nah itu Ya itu 6 bulan Itu gak sehat sih Itu akhirnya Salah satu teman saya bilang Mas ini kayaknya saya gak kuat nih Saya baru ngomong gitu Ke bos saya bilang Ini jadi gak sih sebenarnya nih Jadi kita udah bisa Dan itu kita akhirnya bisa deliver Kita bisa deliver Dalam waktu time frame Yang begitu Itu sampai Big bos saya tuh Dia tuh Vice President di Samsung tuh Dia tuh juga datang jam 6 Kalau dia emang Bukan karena itu Dia karena dia kerja Dengan jam Korea Selatan Jadi Dia harus datang Sengah 7 Karena di Sonon Di Korea udah jam 9 Dia ada meeting jam segitu Yang tadinya saya biasanya datang siang Saya dulu datang Sengah 10 Tanya Bu Erika gitu Ternyata sepanjang periode itu Saya selalu berangkat Tapi subuh Nah itu dia nanya sama saya Ini kenapa lo tiba-tiba Lo kok kesini Jam segini udah datang Saya bilang Kan lo maunya kita 6 bulan Eh 4 bulan Orang timnya mustiga Dia bilang Saya bilang I will do whatever I need to do To make this done Saya bilang We are getting this done Jadi prinsipnya Kita selesaikan masalahnya Ya tapi itu setelah 6 bulan itu Ada akhirnya Setelah proyeknya selesai Tim saya dibubarin Salah satu temen saya Akhirnya resign Karena dia bilang Ini gak bagus juga Ini buat saya mas Ramat gitu Dia pindah ke tempat yang Lebih manageable gitu Kerjanya gitu ya Nah terus seperti itu Nah jadi memang Harus ada pengorbanan gitu ya Nah kenapa bisa terjadi Seperti itu sebenarnya Terkadang satu Kita tuh jadi engineer Kadang-kadang Lagi mau Noding Tentunya di teh Eh mas Ramat ini apa sih gitu Nah begitu lagi noding Tentunya udah Begitu diajak ngobrol Buyar tuh semua Codingan gitu ya Ini tadi rencananya mau bikin apa Kenapa desainnya begini gitu Jadi Memang fokus itu penting gitu ya Jangan suka multitask Kadang-kadang ada yang Sambil nonton Youtube Terus noding juga Saya gak menemukan itu Kalau buat saya Sesuatu yang Efektif gitu ya Jadi biasanya kalau saya Saya noding ya Saya tutup semua Terus Saya noding aja gitu Bahkan saya pakai headset Supaya Supaya gak diganggu orang gitu Jadi Oh dia lagi ngering-ngering musik Jangan diganggu deh gitu Padahal sebenarnya Gak ada musik ya Cuma orangnya gak mau diganggu aja Jadi kayak gitu tuh Nah teman saya tuh Pindah ke tempat yang Tidak ada lembur sama sekali Tapi bisa Selesai Nah Karena mereka menerapkan Sesuatu disiplin yang lebih keras Dibandingkan tempat saya dulu Nah itu artinya apa Jadi kalau memang misalkan Teman-teman Saya gak mau lembur Tapi mau santai Itu gak ada umumannya Gak bisa gitu ya Jadi kadang-kadang itu harus gitu Mau Mau bisa santai Heavy gitu ya Kadang-kadang ngeliat tuh Iklan startup Oh ya itu enak ya Dia bisa main PS Dia bisa Apa tuh Kayak di Google Nah itu sebenarnya tuh Salah satu tipuan dari Google Untuk Ini saya jadi Terlalu panjang Tapi Saya bilang ya Saya kasih tau aja Sebenarnya mereka menipu gitu ya Bahwa dilihat Kalau teman-teman lihat video Youtube-nya Google tuh Sedang Orang-orangnya main volley Main basket gitu ya Karena orang-orang itu Sebenarnya tinggal di Kantor gitu ya Jadi si Google itu Prinsipnya Kita kasih Pegawai kita Semua yang mereka butuhkan Supaya mereka Tidak perlu ke rumah Jadi disitu ada tempat tidur Ada laundry Ada dapur Terus segala macem Jadi mereka gak mikirin Hal yang lain Selain kerja Di kenyataan ya Kalau nanti teman-teman Punya kesempatan Untuk main ke tempatnya Google yang engineering ya Itu gak ada yang main sebenarnya Mereka kerja semua Mereka coding semua Itu cuma buat iklan aja Buat shooting aja Sebenarnya Buat film aja Dilihat jadi ada Work-life balance Enggak sebenarnya gak ada Mereka codingnya Gila-gilaan juga gitu Jadi ya Ya kalau ngeliat Di tempat lain Di startup-startup ini juga Ya teman-teman bisa lihat lah Kayak gitu ya Kalau saya sebut Apa Ojol yang hijau Dan E-commerce hijau E-commerce merah gitu ya Itu sebenarnya terlihat senang Tapi gak juga Mati-matian juga Keliatannya aja Cuma marketing yang bilang Happy gitu Enggak juga Padahal Dia jadi insider info gitu Gitu ya Nah kita lanjut Nah jadi Seperti itu Nah ini bedanya Traditional sama Agile Jadi kalau Traditional Atau waterfall Biasanya targetnya Sudah ditentukan Requirementnya Dalam artian gitu ya Kita mau kesini Terus kita tuh tinggal Take aim Terus launch gitu ya Jadi Sambil berharap Targetnya tidak berubah Nah seperti itu Jadi kayak Kalau itu Ilustrasinya seperti Anak panah gitu Jangan sampai ada targetnya Di gesa-gesa sama orang-orang Nah sementara Kalau Agile project management Biasanya kita punya Kita mulai dari vision gitu Ini contohnya Jadi kayak Kapal gitu ya Oh kita mau berlabuh Di dermaga situ Tapi itu kan Laut kan Gak ada jalurnya Jadi Dia bilang Oh kita mau kesana Kesananya gimana Nanti totanya udah dekat Ombaknya Atau anginnya berubah Dia harus bisa Adjust Harus bisa Beradaptasi Jadi dia bisa Mulai dari Visi dan Arah yang Tidak terlalu spesifik Terus nanti Setiap Iterasi kita Apa namanya Adaptasi Dan Incremental Gitu Oke Seperti itu ya Nah Ini juga kan Biasanya tahapannya Biasanya projectnya Kalau pakai waterfall Bentuknya kayak begini Ada requirement dulu Nanti keluar Kalau requirement beres Tahap desain Atau analisis Baru dari desain Analisis Pindah ke implementasi Terus di Apa Di tes Di verifikasi Terus di deploy Habis itu maintenance Nanti ada Error atau tidak Nah Sementara Kalau Oh iya Nah ini Keuntungan dan Pros and cons Pro dan kontranya Jadi biasanya Waterfall itu Bagus dimana sih Nah itu dia bagus Kalau Kebetulan kita di tempat Yang semuanya Udah pas Udah Udah Pasti Nah ini biasanya Ya gak berlaku Untuk banyak orang sih Banyak tempat Tapi Kadang-kadang Kita beruntung Kita sudah ada Di tempat yang Requirementnya gak berubah banyak Nah jadi Kalau define requirementnya Udah bagus Nah itu Yaudah waterfall aja Ngapain dirubah-rubah Nah biasanya juga Kalau environmentnya Lebih stabil Jadi enterprise Jadi prosesnya Sudah di define Toolsnya udah di define Ini bagusnya sih Environment yang lebih stabil Apa Pakai waterfall Nah terus Timnya terdistribusi Jadi Ini dalam hal ini Kalau sekarang sih Terdistribusi semua ya Jadi kayak misalkan Kalau kita punya Enterprise Kadang-kadang kita kerja Satu timnya ada di Indonesia Satunya di Singapura Satunya lagi di Amerika gitu ya Nah ini kalau Atau Tim Apa namanya Tim desainnya Terpisah-pisah Dengan tim Engineernya Nah ini bagusnya Pakai waterfall Karena kita Deliverable-nya Tidak Tidak nyampur Jadi kayak kita Kerjaan datang ke Engineer Itu udah lengkap Gitu ya Desainnya udah lengkap Apa segala macam Udah lengkap Terus Kalau kita punya tim Yang Skillnya Skillnya Terbatas gitu ya Jadi ada yang Misalkan timnya gede Tapi cuma punya Satu Tim UX gitu UX-nya cuma dua orang Kayak gitu ya Nah itu kayak begitu Lebih bagus pakai waterfall Nah Terus dia Punya beberapa proyek Yang mirip-mirip Jadi pakai waterfall gitu Kita bisa replikasi Itu Apa pendekatan ini Ke proyek yang mirip-mirip Kontranya apa Kontranya adalah Ya tentu Karena dia butuh Requirement yang udah lengkap Ya harus udah Dikerjain duluan Semuanya Bisnis usernya harus Sudah tahu Bisnis analisnya harus Sudah tahu Semua Ini saya bilang semuanya Semua Kemungkinan use case Jadi dia udah tahu tuh semua Gak mungkin Jadi pokoknya dia bilang Ini hanya ada 100 use case ini Dan tidak akan ada lagi Kasarnya seperti itu Jadi gak ada penambahan fitur Gak ada pengurangan fitur Seperti itu Nah Kalau mau ada penambahan scope Itu biasanya Lambat Pelan banget Itu orang bakal malas semua Tiba-tiba udah nyampe Development Dibilang Eh ini ada fitur baru Oh gondoknya tuh Dari depan sampai belakang Karena prosesnya harus Diulang dari awal Nah ya efeknya tuh Bisa besar Ke proyeknya Yang tadinya Maksudnya jadi bisa mundur Sampai Perbulan-bulan gitu ya Nah Terus risknya buat Yang perusahaan Atau kliennya Kayak tadi Kalau dia ketemu Pas masih di fase desain Gitu ya Yang dia ketemu Cuma dokumen doang Arsitektur desain Database desain UX desain Dia bisa nyoba gak? Belum tentu bisa gitu ya Jadi cuma bisanya Mockup doang gitu ya Jadi dia bilang Mereka kan susah gitu Ini kok gak ada ya Yang saya bisa lihat Sampai nanti gitu Dan yang terakhir Ya biasanya Kalau mau ngubah Itu gede effortnya Jadi biasanya tuh Semuanya Kalau di yang waterfall Itu ada Proses yang Strik gitu ya Striknya kadang-kadang tuh Sampai level Si bos gitu Sampai direktur Si level Yang nanti dia harus Justifikasi Oke saya maunya Hubah fiturnya Itu nanti tuh Itu aja Kan harus ada dokumen Ditanda tanganin Dari bos A Bos B Bos C Bos D Sampai selesai Sampai selesai baru Proyeknya Proyek softwarenya Timnya ini Baru bisa bergerak Nah itu kadang-kadang Namanya bos ya Itu bisa makan waktu Ya kadang-kadang Dua minggu Sampai tiga minggu sendiri Kadang-kadang soalnya Mereka gak ada waktu Mereka harus ngapain Nah seperti itu ya Jadi itu bisa Ya karena Itu tuh Jadinya Kekurangannya Si waterfall itu Seperti itu ya Lambat banget Nah sementara Kalau Si agile Ya dia iteratif gitu ya Jadi ada iterasi Sampai selesai Jadi ada planning Analisis Desain Building Testing Terus keluar Satu versi Nah nanti dapat feedback Dia planning ulang Satu iterasi lagi Selesai Satu lagi Jadi biasanya Tiga iterasi Selesai Ini dalam arti Kalau dua bulan Sampai tiga bulan Ya dari enam Sampai sembilan bulan Ini selesai Satu sistem Seperti itu Nah prosnya Tentunya gitu ya Jadi kalau Requirementnya Terlalu banyak Yang unknown Nah gitu ya Jadi Kadang-kadang Kalau kita bikin Startup Itu suka Terlalu banyak Unknownnya gitu ya Jadi kalau kita Mau punya produk baru Contohnya dulu Kalau di tempat saya Kita mau bikin Saingannya JNA Kita mau bikin Team delivery sendiri Karena dulu Kita pakai JNA Barang-barang Pada hilang gitu ya Nah itu ternyata Banyak banget Unknownnya Jadi ternyata Masalah Indonesia itu Kalau mau nganterin barang Kadang-kadang Jalannya nggak ada Literally jalannya nggak ada Gitu ya Jadi itu Kalau misalkan Mau Apa Alamat Kalau kita itu Nggak ada di Peta gitu ya Nah seperti itu jadinya Jadi terlalu banyak Unknownnya Jadi kita kira Oh ini gampang nih Bisa pinpoint Segala macam Nah itu ternyata Nggak kayak gitu Ada tuh Ternyata Kita bilang Estimasinya berapa hari Tiga hari Dulu kita pernah gini Ada barang Kita kirim ke Jawa Timur Kita bilang ini Jawa Timur Paling lama Paling cepet Paling lama Tiga hari lah Barangnya nyampe Kita bilang sama customer Di Jawa Timur Bu tenang-tenang aja Bu Nanti mereka tuh beli Panci, lemari Segala macam Panjang gitu ya Jadi kita pakai truk Tiga hari lagi nyampe Merekanya udah happy Di tengah jalan Ada bajing loncat Truknya dirampok Habis semua Barang yang buat Di Jawa Timur Habis Jadi nggak mungkin Tiga hari Diurus polisi Kita kirim lagi Gitu ya Kita kirim Dirampok lagi Maaf Bajing loncatnya Jadi dua kali Barang ke Jawa Timur Habis semua Hah Itu sampai mundur Dua minggu Untung ya Tapi ada force major Kayak gitu Jadi itu terlalu Banyak anonnya Nah kalau udah kayak begitu Ada fitur topenya Terlalu banyak anonnya Anon case-nya Itu ya bagus Pake agile Jadi kalau kita bikin software Berubah nih Ternyata kita nggak bagus Pake approach ini Ini agile Lebih cocok gitu ya Nah jadi dia tuh Bisa memberikan fleksibilitas Supaya kita bisa Membenarkan arah Itu ya Course corek itu Ya kayak tadi kita ke kapal Jadi kita bisa Atur layar kita Supaya kita tetap Kedermaga gitu Nah jeleknya Ini bukan jeleknya Ini disini positif Tapi ini bisa jadi negatif Adalah buat stakeholdernya Jadi karena dia begini Karena dia bisa berubah-berubah Usernya itu Stakeholdernya tuh Harus sering Ngobrol Gitu ya Jadi jangan Kalau yang kayak waterfall Kan dia sebenarnya Bisa masa bodoh gitu ya Oh udah selesai Kok requirementnya Saya nggak mesti diganggu-ganggu Tapi kalau agile Kita bakal sering ketemu Nah itu mereka harus Meluangkan waktu Dan feedback gitu ya Waktu untuk nyoba Dan kasih feedback Nah terus Ya Timnya bisa lebih Berkolaborasi Nah terus Ya karena dia bisa Ada working software Kelihatan Jadi orang yang Usernya Oh iya kelihatan nih Jadi saya nggak buang duit Untuk cuma-cuma gitu ya Nah consnya apa Ya kalau tadi Yang tadi nanya tuh Sempat Ya kalau semuanya Udah dibatasin requirementnya Change-nya nggak bisa Ada tapi bisa dikontrol Ya ngapain pakai agile Pakai waterfall aja Gitu ya Terus ya Karena dia bisa berubah-ubah Jadi schedule-nya berubah juga Tentunya ntar Bikin deg-degan orang Gitu ya Gitu Nah terus Dia lebih nggak efektif Kalau terdistributin Ini klaim bisa Dipatahkan ya Kalau sekarang Semuanya lagi remote Semuanya bisa pakai scrum Pakai agile gitu ya Nah yang terakhir Ya itu tadi saya bilang Demands management Gitu ya Karena management yang bisa Prioritas ulang Backlognya fiturnya Kalau ada perubahan Gitu kita Mereka harus nyediain waktu Gitu ya Karena kan kita nggak bisa bilang Oh ini fiturnya nggak penting nih Menurut kita Ya menurut kita Padahal sebenarnya tuh Secara bisnis Dia menghasilkan uang banyak Gitu ya Jadi tuh selalu yang menang Yang ngasihin duit Gitu Walaupun tekniknya susah Seperti itu Jadi bedanya Agile sama Waterfall Seperti itu Ada pertanyaan sampai sini Aus bener ya Ada yang nanya Oke lanjut ya Nah ini sekarang Type of agile Nah ini nanti Kita mulai pertanyaan Scrum gitu ya Jadi Si scrum ini Nanti kita punya Satu sesi khusus Untuk membahas ini Lebih dalam gitu Tapi Dia adalah Salah satu tipe agile Nah nanti Seremoninya kayak begini dia Jadinya Setiap Produk Pasti punya backlog Gitu ya Ini satu tim Dimanage Kalau scrum itu Bukan pakai Project manager Dia sebutannya Scrum master Jadi kalau teman-teman denger Pekerjaannya siapa? Apa? Oh kita scrum master Nah ini adalah orang-orang yang Mengatur scrum Scrum gitu ya Dia bukan mengatur timnya Tapi dia mengatur Proses scrumnya Nah jadi dia Lihat disini Jadi dia ada punya Tahapan gitu ya Jadi misalkan Dia punya Satu iterasi Biasanya disebutnya sprint Gitu ya Nah Karakteristik dari scrum Yang bedain dia dari agile yang lain adalah Kalau satu sprint sudah dimulai Dalam artian sudah ada komitmen Dalam sprint backlognya Sepanjang sprint itu sedang berjalan Tidak boleh Ada perubahan scope Jadi gak boleh tuh Bossnya CEO-nya ngomong Lagi di tengah-tengah Sebentar Fitur itu ganti Saya mau kamu ngerjain X Daripada A Bahkan dia Kalau dia menghormati Maksudnya Walaupun kan Tengah-tengah bisa juga Dia gak punya peranan itu Dia gak punya power untuk Merubah fitur yang sudah masuk Dalam Satu sprint Jadi Dia mulai dari sprint planning Kita ambil dari produk backlog Terus kita Sesuai prioritas biasanya Nah prioritasnya Ditentukan oleh stakeholder Biasanya diwakili oleh Satu orang yang namanya Product owner Bukan project leader Bukan project manager Bukan project manager Biasanya dia product owner Atau project manager Jadi PM Nah CPM ini Ini ada prioritas dari bisnis Untuk sprint ini Nah nanti masing-masing Backlog itu Bentuknya story Nanti teman-teman bakal dengar Story Story apaan sih Nah itu jadi Bisnis Fungsi bisnis Fitur bisnis Yang mau diimplementasikan Bisa bisnis Bisa teknis Yang mau diimplementasikan Nah itu nanti Masuk sprint Ini prioritasnya Nanti kita akan Melakukan Waiting Nanti kita bakal bahas Yang lanjutnya Kalau udah selesai Waiting Kita bikin task Dia masuk ke sprint Backlog Nah udah Begitu udah masuk Ke sprint Backlog Biasanya di-lock Sama scrum masternya Oke kita mulai ya Yaudah kita mulai sprintnya Nah mulai hari Setiap hari Akan ada yang namanya Daily scrum Daily scrum itu Biasanya ketemuan Pagi-pagi gitu 10-15 menit Biasanya jam 10-an Sebelum Tergantung gayanya Biasanya ada yang Maunya di akhir hari Tapi kebanyakan Di awal gitu Jadi pagi-pagi dia ngobrol Masing-masing orang Hadir Bilang hari ini Eh kemarin dia ngerjain apa Terus hari ini Rencananya ngapain Terus ada impediment Nggak Impediment ini penghalang Jadi kadang-kadang kan Belum tentu Kita selesai satu hari Jadi Tadi kan saya bilang Dari story Dia jadi task Nah task ini adalah Sebuah pekerjaan Yang bisa dilakukan Dalam waktu satu hari Jadi Kalau bilang Saya mau ngoding Ngodingnya 8 jam Gitu ya Jadi Satu task yang bisa diselesaikan Dalam waktu satu hari kerja Nah kadang-kadang kan Nggak bisa selesai Nah itu nanti kita bilang Ini saya mengerjain task A Saya belum bisa ngerjain Apa-apa lagi Karena saya masih ada Impediment untuk task A ini Impedimentnya Bentuknya apa Macem-macem Misalkan Kamu mau ngoding Mobile app Asetnya belum datang Dari tim UX Itu kita nunggu Gitu ya Kita mau ngapain Kontennya belum masuk Nah itu impediment Nah nanti impediment Ini dicatetin Sama si Scrum Master Dia Nanti dia Ngeliat Dia laporin tuh Dia samperin tuh Tim UX Eh Ini tim gue butuh nih Katanya lo mau ngasih Dia samperin ke tim konten Mana kontennya Tim gue nggak bisa nyelesai Nah dia Adalah orang yang bertanggung jawab Untuk memastikan Scrumnya bisa berjalan Secara mulus Kalau nggak bisa selesai Dia juga yang bisa Identifikasi Dan dia yang akan Bilang ke Stakeholder Ini nggak bisa selesai Yang lo mau kemarin Nggak bisa selesai Pasti ditanya Kenapa nggak bisa selesai Dia punya Listnya Ini karena Dia nih Justifikasinya Ini Itu Scrum Master Nanti setelah satu screen selesai Kita menghasilkan sebuah Software Sebuah incremental result Nanti dipresentasiin Di depan Stakeholdernya Product ownernya Dari business user Ada orang tech leadnya CTO-nya ikutan Management segala macem Kalau ada waktu Akan nimbrung ke situ Demo Fiturnya apa Masing-masing didemoin Nah Kalau dia oke Oke gitu ya Nah terus Ada sebuah Retrospective Tadi yang tadi saya bilang Dia akan membahas Apa yang sukses kita lakukan What went well What went wrong Dan what to improve Biasanya tiga itu Jadi masing-masing ngomong gitu Saya senang Kita bisa selesai Tapi sayangnya Kita kelamaan Ajar deadline Seharusnya kita Improvementnya Kita harus bisa lebih cepat Kodingnya Kayak gitu-gitulah Jadi nanti cycle-nya seperti ini Dia lanjut lagi Nah seperti itu Itu satu Iterasi scrum Oke ya Nanti kita lihatlah Di kuliah depan Nah yang kedua Namanya Kanban Nah Kanban ini Versi yang lebih sederhana Ini Kanban ini Diambil dari Toyota Jadi pabrik mobil itu kan Bentuknya pipeline gitu ya Jadi yang ngerakit mesin Terus ngerakit pintu Ngerakit apa Ngerakit apa Ngecat segala macam gitu Ya roda gitu ya Jadi dia pipeline gitu Nah Kanban itu Jadi itu dulu di Toyota Kalau misalkan Di setiap pipeline Di setiap fase itu Di setiap titik Itu ada orang yang Bisa meriksa kualitasnya Jadi kayak misalkan Pas lagi dia mau Masang pintu Dia lihat Catnya tuh Apa namanya Catnya gak rata gitu Nah dia bisa tarik satu tali Greg dia tarik Itu semua Ban berjalannya berhenti Gitu ya Ban berjalan pabriknya berhenti Nah terus Nanti orang bakal datang Kenapa kamu berhentiin tuh Dia bakal bilang Nih Catnya gak rata nih Gak sesuai standar Nah pintunya ini Mobil Apa Bagian part mobil Yang lagi dirakit ini Dia bisa mundurin Ke bagian ngecat gitu Nah ini yang akan kita Bisa lakukan di Kanban gitu Jadi kita bisa Dari backlog Kita bisa dipindahin Ke in progress Tapi kalau kita Gak bisa selesaiin Kita bisa mundurin dia Ke in progress Eh ke backlog Dengan lebih gampang Ini contohnya nih Dia pakai Kanban Dari hari pertama Sampai hari ke 18 Itu cuma in progress In progress Akhirnya dibalikin Ke backlog Jadi 18 hari Gak ada yang beres Nah ini contohnya nih Ini board Kanban gitu ya Jadi ini Salah satu yang paling Apa sih namanya Ini dari ujung ke ujung gitu ya Jadi disini bisa dilihat Jadi biasanya cuma dua Apa Biasanya Kanban itu Tiga kolom Jadi semuanya Backlog Terus in progress Terus done gitu ya Jadi kalau disini Cuma ada dua Jadi in progress Sama ready gitu ya Nah Jadi seperti itu Jadi kalau misalkan Kanban Kita ada story-storynya gitu ya Di boardnya Jadi kalau kita Apa kita mau Pindahin Kita pindahin gitu Oh nih hari ini Saya mau ngerjain ini Terus sotonya Pas lagi ngerjain Tiba-tiba produk manajernya bilang Eh ada yang lebih penting Oh gitu Ada yang lebih penting Yaudah Yang ini saya berhentiin Saya pindahin ke Backlog lagi Yang saya kerjain Yang lebih penting gitu Nah jadi bisa bolak-balik Bolak-balik Nah ini Perpindahan dari si Kanban Sama si Scrum Cuman Gak enak ya adalah Kadang-kadang Bisa jadi yang kayak Komik yang ini Karena Dari in progress Dipindahin backlog gitu ya Terus nanti Masuk lagi in progress Yang baru Terus pindahin lah ke backlog Begitu udah dua minggu Ditanya Gimana Ada yang selesai gak Gak ada Semuanya balik ke backlog Soalnya Yang lain gak ada Tiba-tiba ada prioritas baru Jadi totalnya bisa gak ada Yang selesai sama sekali Itu contoh ekstrimnya Tapi itu bisa kejadian Karena totalnya diganggu kan Eh jangan kerjain yang itu Ini lebih penting Yaudah dipindahin Eh jangan yang ini Itu artinya Product managernya Agak-agak salah Dalam prioritasasi Nah seperti itu Tapi bisa Kejelek-jeleknya Tentunya gak ada yang dikerjain Gak ada yang selesai Ini contoh Kanban Nah yang ketiga nih Extreme programming Namanya Jadi bukan begini ya Bukan ngoding Pakai helm gitu ya Bukan Jadi si extreme programming ini Salah satu Apa Agile project management Agile development Yang Dia Lebih strik Dibandingkan Kanban Sama Scrum Jadi kalau dia tuh Bentuknya Iterasinya Gak selama sprint gitu ya Tapi dia juga Gak selus Dari si Kanban gitu Jadi dia tidak Sampai dua minggu Nah dia bikin Iterasinya disebutnya Namanya spikes Gitu ya Kayak spike gitu Kalau itu spike gitu ya Bukit-bukit gitu Nah jadi Mereka itu Extreme programming itu Lebih berat di Developmentnya Dia punya Aturan khusus Di development Apa aja yang dilakukan Dia punya Dia punya Aturan Harus Per-programming Gitu ya Jadi Biasanya mereka Per-programming Dan mereka menerapkan Test-driven development Artinya apa Dia bikin test case dulu Programmernya Bikin test case Sebelum bikin fitur Gitu ya Jadi harus gitu Jadi Dia bakal bikin fitur Eh bikin fitur Bikin test case Dia bikin test case Baru nanti dia Noding fitur Supaya test case-nya Gak fail Saat semua Test case-nya selesai Fiturnya selesai Seperti itu Terus dia Implementasi Banyak Automation Jadi kalau udah selesai Masuk ke Apa Source code repository Ke git Langsung jalanin Continuous integration CICD Kemarin Minggu Kalau gak salah Ada sharing dari Salah satu senior Teman-teman Yang udah kerja Jadi DevOps engineer Dia ngomong soal CICD Nah itu dia gitu Jadi Begitu kita commit Dia langsung build Dia langsung tes Jalanin Testing lagi Jalanin Static analysis Security analysis Terus dia deploy Ke development Supaya bisa dites Sama user Jadi ada Acceptance test Kalau udah Acceptance test Bisa dirilis Iterasinya seperti itu Jadi dia cepat Spike-nya paling Sekitar 3 hari Itu dia bisa Rilis satu Fitur Ke user Bisa langsung Dicoba Nah ini Extreme programming Ini ada yang Ini yang Tiga yang terakhir Saya belum Pernah Dengar Implementasikan Indonesia Tapi ini saya Dapat dari beberapa sumber Jadi ada yang namanya Kristal Nah Kristal ini Sebenarnya Dia punya tujuh Property Punya syarat Yang pertama Kalau kita mau Sukses Projeknya Harus ada Akses ke Subject matter expert Jadi dalam artian apa Kalau misalkan dulu Kita tuh Salahnya Kalau tempat saya Saat kita mau bikin Logistic system Kita gak ada Akses ke orang Yang jago logistik Yang ngerti Gimana sih Proses bisnis logistik Kita kira-kira aja Jadinya Jelek Jadi harus ada Akses ke Subject matter expert Terus timnya Harus punya Personal safety Jadi manajemennya Harus bisa menjamin itu Dalam artian apa Ini sebenarnya Gak berlaku buat Crystal clear doang Sebenarnya Jadi kalau di google itu Dia punya Sebuah term yang namanya Psychological safety Jadi kalau itu Mungkin nanti teman-teman Bakal ketemuin Di startup Mereka mengklaim Kalau mereka Psychological safety Tapi ya belum tentu Di implementasiin sih Jadi apa sih Jadi dia tuh Manajemennya Atau pimpinannya Menciptakan sebuah Lingkungan yang kondusif Supaya kalau saya ngomong Sebagai bos Anak bawah saya Berani ngomong Kalau saya salah Kadang-kadang CEO itu kan Belum tentu pasti benar Nah itu Orang bisa bilang Bapak salah Tanpa harus Tawatir Dia bakal dipecat Besoknya Nah itu personal safety Jadi Kalau Timnya gak merasa safe Dia gak bisa Deliver dengan tenang Terus kita harus Bisa maintain fokus Jadi timnya Gak akan digangguin Jangan apa-apa Setiap Satu jam dipanggil Buat meeting Tiap jam dipanggil Buat meeting Itu gak ada yang kerja Yang bisa selesai Terus dia punya Environment yang Mendukung gitu Jadi ada automated testing Dia punya CICD Jadi bisa langsung Dari codenya Bisa langsung Dideploy dengan mudah Nah dia Deliver secara Regular Jadi Biasanya Minimum Dua kali Deliverable Selama Satu proyek Dia punya Reflection Seperti tadi Kalau di Scrum Jadinya sprint Retrospective Dan dia Timnya Ditaruh di tempat Yang Nyaman gitu Tapi gak ada Gangguan gitu ya Seperti itu Jadi Mereka bisa Membutuhkan Tujuh syarat ini Supaya Proyeknya itu Bisa gampang Diberesin Nah yang kemudian Ini adalah Feature Driven Development Bukan masa depan ya Fitur Feature Feature Driven Development Jadi Dia tuh punya Jadi pertama Ada Tahapan namanya Initial Modeling Jadi kalau misalnya Kita dibilang Bikin Bisa gak bikin Sistem Ojek online Nah nanti kita mesti Oh ojek online itu kayak apa ya Maunya Oh ya bisa Jemput orang Orang bisa order Nanti dijemput Terus dia bisa bayar Nah nanti Kita bikin sebuah model Nanti Di model ini Kita bisa gambarin Oh dia butuh Berapa user Terus ada Apa namanya Arsitekturnya kayak apa Ada mobile app Ada web app Nanti Dari situ Ada fitur listnya Nah di fitur list ini Kita bakal lihat Oh ini ada beberapa jenis user Terus masing-masing bisa ngapain Kita masuk ke model storming Kita rencanain Fitur apa aja Jadi fitur Jadi dia bukan dibagi Berdasarkan user Tapi berdasarkan fitur Jadi contohnya Saya mau bikin Fitur untuk order ojek Nah gitu ya Jadi Tapi di dalam fitur untuk order ojek itu Ada dua tipe user Ada tipe drivernya Ada tipe untuk usernya Nah Jadi nanti Dibikin berdasarkan Satu tipe user Apa Satu fitur gitu ya Jadi masuk Design by features Buildnya juga by features Jadi ini hebat Keunggulannya apa Dengan approach seperti ini User tuh langsung dapat Begitu Satu iterasi Satu fungsi bisnis selesai Jadi pas didemo in Ada dua app gitu ya Ada app buat user Ada app buat driver Ada backendnya User bisa order Di mobile app untuk driver Sudah ada Ordernya user Kayak gitu Jadi sudah lengkap Kayak gitu ya Nah ini feature driven development Nah nanti dari situ Dia mundur Putar lagi Kalau ternyata ada feedback Oh ini mesti nambah user baru Ada fitur baru Nah nanti dia masuk ke Proses yang sebelumnya Nah ini yang satu Namanya DSSM Dynamic software Dynamic Saya lupa ya Ini saya belum pernah pakai gitu Tapi dia membagi menjadi Tiga tahapan besar Yang pertama pre-project gitu ya Jadi biasanya pre-project ini Akan dilakukan visibility studies gitu ya Sebenarnya Mungkin gak sih Masuk akal gak sih Ini fiturnya gitu ya Fitur apa aja yang minimum Nah terus dia akan masuk ke sebuah Dia akan bangun sebuah fondasi gitu ya Oke fungsi minimumnya apa Didefinisikan Terus dia masuk ke development Nah di development ini Ada dia bikin gitu ya Assemble terus dideploy Hasilnya akan menjadi fondasi Untuk yang berikutnya Jadi ini jalan Melingkar-lingkar disini Sampai dia selesai gitu ya Baru nanti ada post-project Kayak gitu Nah itu Sebentar saya lihat lagi Ada yang kurang gak ya Ya itu semua Tipe-tipe agile yang Mungkin bisa di-share saat ini gitu ya Nah ini saya mau tutup gitu Dengan satu Image ini gitu ya Jadi Nanti kalau udah ngertin Tentang agile gitu ya Jadi kasih tau Sama orang-orang gitu Jadi Orang tuh suka begitu Karena agile itu Jadi kalau saya kumpulin Sembilan ibu-ibu Yang lagi hamil Bayinya bisa lahir Dalam waktu satu bulan Jadi itu gak gitu Jadi itu Itu pemahaman yang salah Inilah pemahaman yang Dari orang-orang yang pada umumnya gitu Dengan agile Kita bisa punya Satu bayi Yang dilah Dengan punya Sembilan ibu Dalam waktu satu bulan Nah paling itu aja Kita masuk ke Question and answer Mungkin ada yang mau nanya Oh di chat zoom Oh iya sorry Konten apakah harus Real content Yang gak bisa dummy Ada beberapa yang bisa dummy Kalau kontennya Soalnya kadang-kadang gini Kalau dulu tuh Saya pernah bikin Kenapa gak bisa dummy Kita dulu pernah bikin Aplikasi Muslim Kalau kayak Muslim Pro gitu Namanya Salam dulu di Samsung Itu kontennya Al-Quran kan Al-Quran nya tuh Di Hak milik gitu Ada Ada Copyright nih Jadi gak bisa dipakai Kita gak bisa ambil Kita gak bisa pakai Lorem Ipsum Kayak gitu-gitulah Terus ya Ada kadang-kadang gitu Dulu tuh maunya Kontennya harus bisa Di zoom in Zoom out Nah itu kadang-kadang Pakai Lorem Ipsum kan Ya Gak bisa juga Gitu sih Jadi Ya kadang-kadang Harus punya konten asli Gitu Iya Ya itu kan gak bisa Ini ya Gak bisa di Gak bisa mengalahkan Konten yang aslinya Gitu sih sebenarnya Ada pertanyaan lain Tidak harus terkait ini ya Gitu Maksudnya kalau Ada yang mau ditanyakan Ini Ibu Heri kan Nanya dulu ya Jadi dianggap fitur selesai Kalau sudah komplit Termasuk kontennya ya Belum tentu juga Jadi gini Kalau kita punya Nanti kalau misalnya kita punya Software Development Kalau kita dalam Mengembangkan software Akan ada diskusi Tentang Yang harus ditentukan Adalah gini Itu biasanya jadi Pendebatan adalah Definisi sudah selesai Kerjaan itu Dimana sih Gitu Jadi nanti Definisikan Saat kita mau bikin Kerjaan tim Gitu Kalau diskret harus ada Namanya definition of done Supaya bisa bilang bahwa Oke Kenapa itu harus penting Nanti soalnya bisa bilang Oke Karena saya sudah Biasanya ada checklistnya Jadi kalau sudah selesai Bisa digeser ke done Kita bisa klaim Kalau itu susah selesai Kadang-kadang itu Persetujuan sama Timnya Tim produknya Stakeholdernya Oke Ada pertanyaan berikutnya Pak apakah benar Agile sulit dipahami Jika mudah Bagaimana kita Mengimplementasikan Ke orang yang tidak Mengetahui agile Agile itu bukan Sulit dipahami Sebenarnya Orang kalau didengerin Agile itu apa sih Agile itu Iteratif gitu ya Itu terdengar mudah Sebenarnya Jadi yang tadinya Kita kerjaan Apa Jadi istilahnya kan Dia nyicil Jadi kita mencicil Pekerjaan Nah itu yang Gambaran agile itu ya Kenapa Apa Dipecah menjadi Bagian yang lebih kecil Supaya kita bisa Mudah mengerjakannya Itu sebenarnya Yang paling mudah Cuman Yang bikin susah apa sih Yang bikin susahnya Manusianya Kalau Kadang-kadang Disinilah Itu Apa ya Kedewasan Ngomongnya Filosofi banget Bukan Jadi Kadang-kadang itu Emang ngaruh Jadi ada orang Nggak mau ngalah Pokoknya saya Maunya begini Pokoknya saya Maunya begini Nah kadang-kadang Kalau orang udah ngomong Ada pokoknya Nah itu biasanya Nggak kena Agile itu Nah itu tuh Yang susahnya Kayak gitu Jadi kadang-kadang Kayak misalkan Ya contohnya Kayak tadi ya Dia denger nih Dia denger dari orang Atau dia denger dari Iya marah Dia denger dah Dari Nah itu dia Makanya tuh Saya Saya tuh kalau Salah satu yang saya pelajari tuh Dari saya pindah nih Red Hat itu kan prinsipal ya Jadi prinsipal tuh Dalam artian Kita tuh punya brand gitu ya Jadi kalau kayak teman-teman Denger Tips Java dari orang Oracle Atau orang Dari orang Sun Tips Android dari orang Google Kalau dia ngomongnya Bercanda Kadang-kadang dia bercanda tuh Dia ngomong gitu Kalau kayak gitu sih Gak bisa Pak Dia kata Tapi buat konsumen tuh Jadi kayak Wahyu gitu Jadi sabda gitu Oh katanya Pak Rahmat Gak boleh begini Nah itu kayak gitu Jadi dia denger dari Satu sumber Bahwa Ejal tuh Bisa dua minggu Dia denger dari orang Yang sebenarnya Mungkin bercanda Atau orang yang Sebenarnya gak pernah Pake Ejal Jadi kita tuh Susahnya Bilang bahwa Ini sebenarnya Gak bisa dua minggu juga Pak Nah itu kadang-kadang Susah banget Itu orang yang gak bisa Yang Kalau orang yang tidak Mengetahui Ejal Itu sebenarnya lebih gampang Kita perkenalkan gitu Sebenarnya Kalau itu Ya dilatih gitu Sebenarnya Apa jadi Gimana cara membagi Gimana Ya sebenarnya yang mesti Dikasih tahu tuh Adalah bagaimana sih Cara kita bekerja Sebagai seorang software engineer Di tempat saya dulu Kita pake Ejal Udah dari awal lah Pake Ejal Tapi terbatas Di engineering aja Nah terus Tiba-tiba Tim marketing Sama tim pro Sales Kita penasaran nih Sama tim engineering Kenapa Kalau kita bilang Kita minta fitur Selalu mereka bilang Ntar dulu deh Tunggu dulu Itu gak bisa Secepat itu Kita mau tahu dong Gimana caranya Nah kita ajarin Akhirnya kita ada Sosialisasi Nah terus Salah satu Akhirnya CTO saya Bilang Oh kalau gitu Yaudah Kalau memang kita mau Ejal di satu perusahaan Manajemennya semuanya Harus ngerti Ejal Jadi biasanya Gimana bisa sukses Kepemanggilan Reputusannya Kadang-kadang Yang jeleknya gitu Kadang-kadang di Indonesia Masih ada Ya ikutin Bos gitu kan Jadi yang biasanya Tergantung bosnya Jadi gimana Supaya bisa Ejal Jadi kalau Ejalnya berhasil Ya Bosnya diajarin Ejal yang bener Itu ngajarin Ejalnya Itu kita Sampai bertransformasi Supaya bisa Sampai tahapan Yang kita nyaman Itu kita Satu tahun Itu diajarin Sebenarnya mungkin Sekarang bisa lebih cepat Tapi kalau dulu Kita satu tahun Soalnya ya Abis-abisan Karena orang gak terima Karena orang Saat orang Mau bikin Ejal Cara bekerja berubah Kadang-kadang orang Gak mau berubah Saya biasanya Gak begini nih Kok tiba-tiba harus begini Hanya karena Mas Rahmat Minta Emang siapa dia Gitu Emang dia bos saya Terus nanti dia tanya bosnya Kata bosnya Ikuti Mas Rahmat Oh ya udah baru dia ngikut Oke Mas Rahmat Mau nya apa Gak gitu Nah itu kadang-kadang Yang lebih Sering terjadi sih Itu ya Ibu Herika Ibu Herika nanya lagi Tools apa saja Yang sering digunakan Di Agile Project Management Wah Banyak Tapi yang paling gede Sekarang Jira Pakai Slack Bisa gak ya Bu Slack itu hanya Communication Whatsapp Dan dia sebenarnya Kalau efeknya Lebih buruk Jadi sebenarnya Asing Orang kalau ada Slack Lebih lambat kerjanya Karena orang selalu pengen Ngobrol di Slack Jadi kalau untuk Project Management Biasanya paling terkenal Itu Jira Teman-teman bisa cari Jira Terus apalagi ya Dia tuh Kadang-kadang Kalau yang mau pakai Kanban Bisa pakai Asana Atau pakai Trello Untuk yang kecil-kecil Terkadang yang paling simple Yang paling bisa jalan Yaitu Google Sheet Gitu ya Pakai Spreadsheet Pakai Microsoft Excel Gitu Kadang-kadang Ada yang kebiasa Dia bisa manajenya Pakai Google Sheet Apapun yang berjalan Itu yang ini Kadang-kadang Kan gak ada Karena Jira tuh mahal Bisa beratusan juta Satu tahun Jadi kalau gak ada duitnya Ya Google Sheet aja Yang penting bisa deliver Atau Kalau misalkan pakai Trello Kalau mau pakai Kanban Beberapa Sudah menawarkan Kayak GitHub GitHub tuh ada Tools untuk Memanaj Project Management Gitu ya Jadi dia bisa jadi Source Code Repository Terus juga bisa Project Management Sederhana GitLab juga bisa Seperti itu Jadi bisa Ada beberapa yang Sudah merambah Ke arah situ Soalnya kan kadang-kadang Ada emang Coding Emang software Yaudah dari Code Repository nya Ya dipindah aja Ada di GitHub juga Ada pertanyaan lagi? Apalagi ngabuburit ya Semuanya nyari bukaan Ayo nih Gimana teman-teman? Ini yang ditunggu-tunggu Visionaire Supaya menjadi absensi Ada lagi pertanyaan ya Teman-teman Demo Demo Video Video Videonya gak ada Ntar deh Saya cari lagi Buat yang kuliah berikutnya Sampai jumpa ini saya stop share dulu deh apaan video apa ada pertanyaan udah diem terima kasih kalau udah gak ada yang nanya mungkin sampai disini dulu kali ya kuliahnya buminya masih ada gak ya ntar aku cek dulu oh buminya sudah tidak ada oke kalau sudah ada pertanyaan sekian dulu dari saya diingetin lagi kuisionernya cuma sampai maghrib sampai bertemu minggu depan kalau gitu kita bahas kram terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat lupa selamat menikmati selamat menikmati